eh teman-teman ya tuh setuh cara ngembalikan kreasikan dulu ya teman-teman biar si pembelinya itu tertarik ya apalagi anak-anak kan seneng yang lucu-lucu teman-teman nih jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ketemu lagi bersama Kang Asgar di channelnya Lepon Kang Asgar teman-teman kali ini Kang Asgar akan bikin cemilan atau ide dijualan nih dari cukup dua bahan saja teman-teman ya nih modalnya kita cuma butuh tepung terigu satu perempat teman-teman dan daun bawang ya jadi nggak usah banyak-banyak kita dengan modal kecil menghasilkan untung yang besar ya teman-teman ini belum ada yang jual ya teman-teman ini mudah-mudahan menginspirasi Oke teman-teman langsung saja kita ke proses pembuatannya tapi sebelum ke pembuatannya teman-teman nih buat yang baru mampir di channel Dapur Kang Asgar alangkah baiknya untuk mendukung channel Dapur Kang Asgar biar makin berkembang dengan cara like komen dan juga di subscribe dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Kang Asgar nih cuman modal seperempat tepung terigu dan daun bawang ya dan untuk penyedapnya Kang Asgar gunakan Royko sama garam ya nih kita bikin cemilan yang enak bisa juga ide jualan nih teman-teman oke langsung saja kita pukul ke proses pembuatannya dan oke teman-teman kita masukkan dulu ininya ya nih tepung terigunya kita masukkan dulu ini tepung terigu kalau di daerah Kang Asgar ini cuma 2.000 rupiah teman-teman ya ini kita jadikan 20.000 ya kemudian daun bawangnya kita masukkan ini garamnya setengah sendok makan dan kaldunya setengah satu sendok makan ya tapi tidak full ya teman-teman nih setel ini kita kasih air oke airnya perlahan saja teman-teman kita masukkannya nih biar tidak terlalu encer kalau seperti ini masih kurang ya ini Kang Asgar gunakan airnya satu gelas ya teman-teman ini kalau masih seperti ini teman-teman ini masih terlalu kental ya kita tambahin lagi airnya ya ini masih airnya kurang ya kita tambahin lagi dikira-kira teman-teman ya udah kita menyerah rasaan gitunya tuh kita aduk sampai benar-benar ini ya tercampur dan agak ini teman-teman jangan terlalu kental jangan juga terlalu encer ya ini cuma modal kalau dihitung-hitung ini modalnya 3000 ya teman-teman nih kita bikin oke ini masih encer ya masih kental teman-teman kita airin lagi nih jadi airnya itu hampir dua gelas ya teman-teman nih ini masih dalam keadaan kental ya jadi harus encer ya teman-teman oke ini sebentar lagi nih masih terlalu kental ya teman-teman Kang Asgar akan masukkan yang dua gelas tadi ya nih jadi ukurannya cukup dua gelas ya untuk satu per empat nih teman-teman kita aduk nih udah ya ini udah teraduk oke nih teman-teman jadi cara mengairinya harus seperti ini ya secara mengairinya teman-teman tuh jadi harus encer saja teman-teman ya nih kita bikin cemilan atau ide jualan dari modal tepung dan daun bawang ya modalnya cuma 3000 nih teman-teman oke langsung saja kita proses pengorengannya ya oke ini untuk pencetakannya kita butuh teplon saja teman-teman ya nih dan terus untuk mengukurnya kita gunakan centong seperti ini teman-teman apinya api kecil saja ya kita bentuknya seperti ini ya teman-teman apinya api kecil saja ya nih jadi seperti ini ya teman-teman kita balikkan ya nih jangan terlalu apa jangan terlalu besar apinya ya teman-teman oke teman-teman nih sudah matang satu ya nih nih satu ya sudah matang ya udah dibalikkan lah tutung tuh teman-teman ini sudah asgar balikan ya nih eh teman-teman ya tuh set tuh secara ngebalikannya seperti ini saja teman-teman tuh harus refleks ya tuh nih nih udah dua ya nih tuh oke kita lanjut saja cara menggorengnya seperti itu ya teman-teman kita ambil segini saja nih tuh jadi kita polaskan sampai ke tengah ya teman-teman oke semuanya sama seperti itu ya teman-teman nih teman-teman cara ngebalikannya ini kalau sudah matang teman-teman ini akan lepas dengan sendirinya ya tuh jadi kan di gini-gini juga gampang ya teman-teman kita balikan nih tuh teman-teman ya tuh cara ngebalikannya seperti itu nih jadi bawah dan atasnya itu agak kering seperti ini teman-teman jadi pedo ya nih sudah ya ini sudah tiga semuanya sama oke lanjut lagi hmm cara menggorengnya seperti ini teman-teman set tuh ya oke ini teman-teman ini mungkin kakak-kakak akan goreng dulu berapa biji ya ini karena ini masih banyak nih oke ini hanya sebagai contoh saja ya buat teman-teman buka ide usaha atau cemilan ide jualan ya teman-teman nih jadi proses membalikannya itu teman-teman nanti kalau sudah apa matang bawahnya ini kalau diginiin lepas ya jadi gak usah kita congkel nih kalau sudah gini lepas sendiri ya tuh lihat ya nih teman-teman tuh jadi kita balikan seperti ini dan ciri khasnya dedem lah itu akan seperti ini ya teman-teman oke ini sudah matang kakak segera goreng dulu segini ya teman-teman 5 biji dulu oke angkat oke ini teman-teman dedem lahnya sudah jadi ya ide jualan dedem lah ya ini ide jualan terbaru ya teman-teman oke ini ide jualan terbaru ya teman-teman belum ada yang jual ya dedem lah ini namanya modal tepung sama daun bawang ya teman-teman tuh jadi hasilnya seperti ini oke teman-teman kita proses secara penjualannya seperti ini ya kita cuma gunakan bungkus nasi saja sederhana ya nih teman-teman ya seperti ini nih kakak segerakan ini dulu simpel tapi menghasilkan teman-teman ya tuh jadi ciri khasnya itu harus ada gosong ya teman-teman di atasnya nih nih teman-teman dan satu lagi nih agar akan bikin di tengah ya biar lebih cantik oke kalau sudah seperti ini nih teman-teman ya sudah jadi dedem lah ada goblek nih namanya ini dedem lah ya mungkin teman-teman juga baru dengar ya ini dedem lah namanya jadi cara menjualnya ini cocok banget buat jajanan anak SD ya teman-teman nih jadi si atasnya itu kita kasih sawas ya teman-teman teman-teman kita kasih sawas teman-teman jadi biar si pembelinya itu tertarik ya teman-teman oke ini kita kreasikan dulu ya teman-teman biar si pembelinya itu tertarik ya apalagi anak-anak kan seneng yang lucu-lucu teman-teman nih jadi kita bikin gambar ya nih nih kita bikin rambutnya nih nih teman-teman teman-teman kita bikin rock and roll nih telinganya disini oke tuh jadi kita bikin variasi saja teman-teman ya sesuai dengan yang pembeli apalagi anak-anak kan senengnya yang lucu-lucu ya nih tuh jadi terkreasikan teman-teman ya nih kan Kang Asgar kasih halis disini dia matanya simbol lotot tamih nih jajahnya bala lototnya oke nih oke teman-teman segitu dulu ide jualan dari dapur Kang Asgar mudah-mudahan ini bermanfaat dan menginspirasi ya buat teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba dan semoga jualan anda laris manis Tanjung Kibul barang habis uangnya ngumpul oke sampai jumpa di video-video Kang Asgar selanjutnya selamat mencoba